Halo adik-adik, selamat datang di Sidang Anak-anak Nah, berjumpa lagi nih dengan ke Evelyn Oke, ya adik-adik kita perlu bersyukur ya Hari ini kita bisa berjumpa bersama di Sidang Anak-anak Walaupun kita di rumah ya masing-masing menonton video ini Bela adik-adik juga tetap menjaga kesehatan Tetap suka cita Nah, adik-adik sebelum kita mulai Kita seru nama Tuhan dulu Adik-adik di rumah bisa ikuti ke Evelyn ya Kita sama-sama seru nama Tuhan Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Amin Nah, adik-adik sebelum kita memulai Sidang Anak-anak kita Ke Evelyn akan pimpin di dalam doa Adik-adik di rumah bisa ambil sidang doa yang tepat ya Lipat tangan dan tutup matanya Ke Evelyn akan pimpin kita di dalam doa Oh Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Tuhan Hari ini kami boleh datang Oh di Sidang Anak-anak Tuhan dapatkan setiap kami Setiap firman yang didengarkan Tuhan bisa Oh Tuhan tinggal di dalam kami Amin Bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yang bertumbuh di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Amin 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 Keci Tuhan Nah, adik-adik Kalian juga mengingatkan kembali Adik-adik tetap jaga kesehatan ya Sekarang kan sudah banyak varian Covid ya adik-adik Sudah berbagai macam varian Nah, adik-adik tetap Menjaga jarak Cuci tangan Dan menjaga kesehatan Menggunakan masker Apalagi ketika di sekolah ya adik-adik Adik-adik harus tetap menjaga kesehatan Oke, saat ini kita akan berkidung Silahkan adik-adik bisa mengikuti di rumah ya Berkidung bersama T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T Tadi kalian sudah bersemangat sekali Memuji Tuhan Sekarang lakunya dengerin firman Pas mendengarkan firman Juga harus tetap semangat ya Jangan ngantung-ngantung Supaya kalian tetap semangat Yuk kita berdoa dulu sama-sama Teru nama Tuhan dulu Lalu Kak Indah akan timin kalian di dalam doa ya Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Tuhan Yang mengucap syukur kepadamu Kami masih bisa mendengarkan firmanmu bersama-sama Berkat kita lelah telinga kami semua Seperti telinga seorang murid Yang mendengar-dengar antara firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Kuji Tuhan Nah jadi sebelum Kak Indah cerita Kak Indah mau tanya Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu Ada yang ingat Banyak ya Kalian semua pasti masih ingat ya Tentang Musa yang Bekerja sama dengan Tuhan Sehingga Tuhan memberikan satu perintah kepada Musa Untuk membawa bangsa Israel Keluar dari Mesir Menuju tanah-tanahan Nah hari ini masih melanjutkan cerita Musa Ya dia dia Tapi ada tokoh yang lain Namanya Firaun Dia adalah seorang Raja Mesir yang sangat keras kepala Yang tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Nah judul cerita hari ini adalah Nah judul cerita hari ini adalah Senar yang Kak Indah tulis ya Oke yuk baca sama-sama yuk judul cerita hari ini yuk Ketidak taatan Firaun membuahkan kesengsaraan Apa? Ya ketidak taatan Firaun membuahkan kesengsaraan Nah jadi ya Musa adalah orang yang menjawab panggilan Tuhan Dan dia mendengarkan perintah dan melakukan perintah Tuhan ya Lalu dia dan Harun ya kakaknya ini pergi mengumpulkan tua-tua bangsa Israel ya Dan mereka berkata bahwa Tuhan akan berjanji membebaskan mereka dari pergudakan Mesir ya Lalu tua-tua Israel ini bersujud kepada Tuhan Karena Tuhan mendengarkan mereka Nah adi-adi terhadap apa yang telah diperbuat Musa dan bangsa Israel Ada satu orang adi-adi yang memiliki reaksi yang berbeda yaitu siapa? Firaun betul ya Begitu mendengar perkataan Musa dan bangsa Israel Firaun malah bilang gini Hah apa? Apa coba? Kalian mau mempersembahkan kurban kepada Tuhan selama tiga hari di Padanggurun Mengapa aku mesti mendengarkan suara Tuhan? Siapa dia? Aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi Lalu adi-adi Firaun memerintahkan kepada mandur-mandur ya Orang-orang yang memerintah bangsa Israel Karena pada waktu itu bangsa Israel kan budak adi-adi di Mesir ya Mereka membuat batu bata ya Firaun ini bilang kepada mandur-mandurnya ya Mulai hari ini jangan berikan jerami kepada orang-orang ini Tapi batu bata yang mereka buat harus tetap sama Wah adi-adi karena perintah itu orang Israel sangat sengsara ya Mereka dicampur ya kalau batu batanya gak jadi atau kurang ya Lalu karena sengsara yang sedemikian Maka bangsa Israel datang kepada Musa dan Harun Mereka bilang begini Gara-gara kamu kita semua jadi begini Kiranya Tuhan menghukum kalian Lalu Harun dengan lembut berkata Tapi Tuhan akan membebaskan kita Dan dia akan memimpin kita ke tanah yang dia janjikan Tapi bangsa Israel tidak percaya Bahkan mereka pergi meninggalkan Firaun dan Musa ya Lalu Harun dan Musa maaf ya adi-adi ya Lalu Harun dan Musa ini menghadap Firaun dan berkata adi-adi Bahwa mereka akan melakukan musisat Supaya Firaun ini percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun ini adalah benar ya adi-adi ya Lalu Harun ini meleparkan tongkatnya Udah gitu ya Jadi ular adi-adi tongkatnya Tapi Firaun gak kalah minter Dia panggil orang-orang berilmu Tukang-tukang sihir ya Tukang-tukang yang bisa merubah sesuatu ya Dengan ilmu-ilmunya yang jahat ya adi-adi ya Mereka juga bisa merubah tongkat mereka jadi ular Tongkatnya dileparkan jadi ular juga Tapi ular yang berasal dari tongkat Firaun Memakan ular yang berasal dari tongkat-tongkat Orang-orang berilmu dan Tukang-tukang sihir ini Terus Firaun tertawa Kayaknya Firaun gak percaya adi-adi ya Bahkan dia mengeraskan kepala ya Nah sampai hari esoknya Harun dan Musa ini menemui Firaun ya Dia menunggu mereka menunggu Firaun di tepi sungai Nil Terus Harun bilang begini kepada Firaun ya Tuhan telah mengutus kami untuk mengatakan kepadamu Biarkan orang Israel pergi Tetapi Tuhan ku menolak membiarkan orang-orang Israel pergi Karena itu aku akan memukulkan tongkatku ini ke sungai Nil Dan semua air yang ada di musir akan menjadi darah Wah adi-adi Firaun gak percaya ya Tapi benar begitu tongkatnya dipukul semua air menjadi darah Air yang ada di sungai Nil Air yang ada di ember Di kamar mandi Di gelas Di kulkas Di mana-mana tidak ada air Karena air semua menjadi darah Wah adi-adi Semua kehausan ya Semua kehausan ya Bangsa Mesir kehausan Bahkan banyak tena-tena yang mati Bahkan ikan-ikan pasti mati dong Dimana ikan-ikan bisa hidup di air yang penuh darah Yang berubah jadi darah gak bisa ya Nah selesai lewat tujuh hari adi-adi Datanglah lagi nih Musa dan Halun Menghadapi Firaun ya Lalu dia berkata Kalau kau masih keras kepala Tuhan akan mengirim kata Untuk memenuhi tanah Mesir dengan kata Wah adi-adi Bagaimana ini Tanah Mesir dipenuhi dengan kata Menjijikan sekali bukan Siapa disini yang gak takut kata Kalau satu dua gak takut ya Tapi kalau banyak kan jiji adi-adi ya Tempat tidur Ruang makan Dapur Ruang apapun Cara jalan semua dipenuhi dengan kata Ih menjijikan sekali Tapi Hal ini sudah terjadi Firaun juga masih keras kepala Dia juga tidak membiarkan Bangsa Isair keluar dari Mesir Maka Harun dan Musa Memukulkan tongkatnya nih adi-adi ya Harun memukulkan tongkatnya ke tanah adi-adi Lalu nyamuk Nyamuk berterbangan di seluruh tanah Mesir Adi-adi Kalau satu nyamuk masih mending ya Digikit nyamuk Satu masih bisa diolesi minyak Ini Semua tanah Mesir dipenuhi dengan nyamuk Bayangkan adi-adi Betapa mengerikannya Kalau mau disemprot Berapa botol ya Wah gak bisa Tapi adi-adi Terhadap apa yang terjadi pun Firaun masih Mengereskan kepala Maka Tuhan mengirimkan lalat pikat Di mana-mana Kecuali di tanah gosien Tempat bangsa Isair tinggal Yuk yuk adi-adi Diusir 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 Tapi gak bisa usirnya Karena apa Karena lalatnya terlalu banyak Lalatnya itu yang besar-besar itu Ih begitu menjijikan ya adi-adi Kalau di rumah kita Banyak lalat aja Kita udah Wih ribut ya Ayo mesir-mesir Ini di seluruh tanah mesir Banyak sekali lalatnya Wah adi-adi ya Firaun masih bilang nih Baiklah baiklah Kalian boleh pergi Tapi jangan terlalu jauh ya Kata Firaun begitu ya Begitu lalat itu pergi Firaun bukannya sadar adi-adi Firaun masih Mengeraskan hatinya Dia gak mau taat ya Maka Musa dan Harun Sekali lagi Datang menghadapi Firaun Dan berkata Semua ternak bukuda Lembu Apapun ya adi-adi ya Ontah Apapun lah pokoknya Ternak domba ya Semua akan kena penyakit sampar ya Penyakit sampar itu adalah penyakit yang menyerang binatang ya Dan itu menjijikan sekali ya adi-adi ya Bisa buat mati ya pasti ya Karena semua binatang loh adi-adi yang ada di tanah mesin Dan tanah penyakit itu bau busuk di mesin Tuh lalu Adi-adi ya Kalau kalian misalnya ketemu ya Bangkai tikus aja Ini semua Mati Bau banget ya pasti ya Tapi adi-adi Firaun Saat? Enggak Firaun masih mengeraskan cepalanya Maka adi-adi Musa menghamburkan jelaga Yang dari dapur Peleburan ya Itu jelaga itu seperti abu ya adi-adi ya Dihamburkan ya Dan itu menjadi barah yang memecah Seperti gelembung ya Pada kulit hewan juga manusia Wah itu pasti sakit banget adi-adi ya Ketir banget ya Sampai akhirnya adi-adi ya Semua orang-orang Mesir itu sudah give up ya Mereka menyerah ya Mereka nangis Aduh aduh ayolah Tuhan Firaun Udah usin aja bangsa Israel Tapi Firaun masih mengeraskan kepala Lalu Harun berkata Besok Tuhan akan menurunkan hujan es Siapa yang berada di luar rumah Dan terkena akan ketipa hujan es Dan dia akan mati Wah cepat sembunyi adi-adi Cepat sembunyi Gak bisa adi-adi Karena hujan es itu begitu pengerikan ya Ada buru badai lalu hujan es Letok 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 Kalau hujan esnya sebentar gak apa-apa ya adi-adi ya Adem ini lama loh adi-adi Oh adi-adi Kalau melihat ini ya Harusnya sadar ya Tapi Firaun tetap berkelas kepala ya Padahal pada waktu itu ya Acau sekali di Mesir ya Orang-orang Mesir sudah berteriak-teriak ya Mereka sudah kesakitan ya Tapi Firaun masih saja tidak tahap Kepada apa yang difirmankan Tuhan Melalui Musa dan Harun adi-adi ya Nah sampai saat itu juga ya Karena sepertinya Firaun sedikit melembut sih adi-adi ya Terus dia bilang hentikan hentikan gitu ya Maka Musa mengembangkan jubahnya Dan akhirnya berhenti hujan es itu adi-adi Lalu adi-adi ketika hujan es itu sudah berhenti Bukannya Firaun ini taat Ya masih aja bandel ya Nah kan sudah tenang nih ya Lalu dia bilang kepada Musa dan Harun ya Tidak kalian tidak boleh pergi Lalu Musa dan Harun sekali lagi datang kepada Firaun Sampai kapan kau menolak membiarkan bangsa Israel pergi Jika kau terus menolak maka Tuhan akan mendatangkan belalang-belalang Wah adi-adi bangsa Mesir sudah ketakutan Mereka sampai bilang Tuhan ku Tuhan ku nanti kita langsung ke binasa Udah langsung aja bangsa Israel itu pergi Tapi adi-adi Firaun bilang siapa aja yang mau pergi Terus Musa bilang anak-anak orang tua lembu sapi semua perempuan Pokoknya semua harus pergi Terus Firaun bilang enggak enggak boleh Kamu boleh pergi tapi laki-laki saja Sekarang pergi dari sini Nah karena si Firaun masih keras kepala adi-adi Maka Tuhan mendatangkan gelap bulitan di seluruh tanah Mesir selama tiga hari Gelap banget adi-adi Lalu gelap satu hari aja gelapnya sudah mengerikan ya adi-adi Tidak ada lampu seharian loh siapa yang tahan kan yang tahan ya Terjadi kegelapan selama tiga hari Aduh akhirnya enggak bisa bayangin deh Tapi adi-adi terhadap apa yang Firaun dan bangsa Mesir alami Firaun ini benar-benar keras kepala adi-adi ya Nah adi-adi pada waktu itu ya setelah selesai Maka Firaun bilang memanggil Musa dan Harun Dia bilang dia marah ya kepada Musa begini Sekarang pergilah dan jangan melihat mukaku lagi Dia marah ya adi-adi ya Nah memang benar adi-adi sejak saat itu Musa dan Harun tidak melihat muka Firaun lagi Tetapi kalian lihat adi-adi Ketidak taatan Firaun mendatangkan kesengsaraan untuk dirinya Juga untuk rakyatnya adi-adi ya Tadi berapa banyak tulah adi-adi ya Nah minggu depan masih ada cerita satu tulah lagi adi-adi ya Nah adi-adi kesengsaraan itu ditimbulkan dari apa? Ketidak taatan Firaun Nah sekarang Kak Indah nanya Siapa yang mau seperti Firaun tidak taat terhadap perintah Tuhan? Ada? Tidak ada ya adi-adi ya Kita semua harus jadi anak-anak Tuhan yang taat terhadap perkataan firman Tuhan Supaya hidup kita tidak sengsara Adi-adi perlu belajar taat terhadap guru Terhadap orang tua Kakak-kakak gembala Kakak-kakak kalian di rumah juga Om dan tante siapapun ya Asal orang itu lebih tua dari kalian Kalian harus belajar mendengarkan dengan taat Jangan sampai adi-adi kesengsaraan didatangkan karena ketidakatan kita Nah kita harus belajar seperti Musa ya Yang taat terhadap perkataan firman Tuhan Oke cerita firman Tuhan sampai disini agak lama ya adi-adi ya Tapi kalian harus tetap semangat mendengarkan Oke sebelum Kak Indah mengakhiri ya Kita berdoa dulu ya sama-sama ya Yuk kita pimpin kalian sekali lagi datang kepada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini Kami sungguh mengucap syukur padamu Oh Tuhan jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat Yang tidak memberontak Sehingga hidup kami tidak dipenuhi dengan kesengsaraan Tuhan Yesus kami mau dipenuhi dengan sukacita Dengan kami menjadi anak-anak yang taat dihadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami berdoa Amin Puji Tuhan Halo adik-adik kembali lagi dengan Kak Kesya Gimana nih setelah kita mendengarkan bersama-sama cerita dari yang Kak Indah ceritain Kita bisa tahu ya bahwa ketidak taatan tidak membawa berkat Kita melihat nih satu contoh di dalam Alkitab yaitu Firaun Dia tidak taat Sehingga dia mendatangkan keburukan nih Kepada dirinya sendiri bahkan ke seluruh rakyatnya Maka dari itu adik-adik kita juga perlu belajar memiliki ketaatan Kepada siapa saja sih? Kepada guru di sekolah Kepada orang tua di rumah Kepada kakak Nah kakak juga perlu nih taat kepada adik Bukan berarti adik harus selalu taat kepada kakak Atau hanya adik aja yang taat Tetapi kita juga perlu Kita mau jadi kakak, mau jadi adik Perlu senantiasa taat Perlu saling taat Sehingga mendatangkan berkat Bagi diri sendiri Juga bagi orang-orang di sekitar kita Ketika papa mama bilang Ayo berhenti main game dulu Kita berhenti main game Ayo belajar dulu Kita belajar atau diajak Ayo makan dulu Makan Terus diajak mandi Mandi dulu Jadi adik-adik Kita harus belajar taat dari hal-hal yang kecil Sehingga melalui ketaatan kita Itu mendatangkan berkat Bagi diri sendiri Juga bagi orang-orang di sekitar kita Nah adik-adik Biar kita semakin ingat nih Sama cerita hari ini Kak Keisha ajak adik-adik Hafal ayat Alkitab Di kitab kisah para rasul Di perjanjian baru ya Kitab kisah para rasul Pasalnya yang kelima Ayat 29 Yuk kita baca bareng-bareng Tetapi Paulus dan rasul-rasul itu menjawab Katanya Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Kita baca sekali lagi Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab Katanya Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Amen Nah adik-adik Ayat yang tadi kita baca bareng-bareng nih Harus kita hafal ya Adik-adik belajar hafal di rumah Kak Keisha juga belajar hafal Sehingga mungkin minggu depan Kalau ditanyain Atau ada adik-adik yang Nanti ikut sidang anak-anak Oh Online nih Yang hari minggu Bareng-bareng jam 8 Adik-adik kalau ditanya Hei tafalan minggu lalu dimana Adik-adik bisa langsung jawab Oke deh adik-adik Kesimpulan Kak Keisha sampai disini Kita sudah baca ayatnya bareng-bareng Adik-adik jangan lupa ya Mempraktekan ketaatan di rumah Nah tadi karena Awal udah dibuka dengan berdoa Kak Keisha juga menutupnya di dalam doa Adik-adik ambil sikap doa yang tepat ya Lipat tangan dan tutup mata Kak Keisha pimpin dalam doa Oh Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas kasih karuniamu Hari ini kami boleh kembali menikmati Setiap firman kebenaran Tuhan Yesus Sungguh jaga hari-hari kami Menjadi anak-anak yang taat Kepada guru Kepada orang tua Juga kepada saudara-saudara kami Oh Tuhan Yesus Sungguhkan mau belajar Melalui setiap kebenaran Bukan hanya kami dengar Tapi kami juga mempraktekannya Terima kasih Tuhan Yesus Kami cinta padamu Amen Terima kasih adik-adik Sidang anak-anak sampai disini Sampai jumpa minggu depan ya Dadah